Sahabat kreatif, ini ada potongan casing lampu led Potongan casing lampu led seperti ini banyak dan mudah kita dapat Biasanya pada bagian seng dan juga paku skrup ini, ini kehubung langsung dengan tegangan PLN Dan potongan casing lampu led ini saya ambil dari casing lampu led yang seperti ini Nah ini banyak ya, dan disini sengaja saya udah potong, saya rapikan Untuk video kali ini saya akan mencoba memanfaatkan potongan casing lampu led ini Ini supaya menjadi lebih bermanfaat lagi ya Langkah awal kita siapin ini diode Nah untuk diode ini bebas, mau pakai IN4007 ataupun RL207 juga gak masalah ya Dan langsung kita taruh di penjepit untuk dilakukan penyoderan Nah kita taruh aja seperti ini Dan langsung kita solder ini pada salah satu kabel Bebas ya, mau pakai kabel yang ini juga gak masalah Nah kita pakai yang kabel yang ini aja Dan langsung kita solder Nah ini perlu diperhatikan untuk gelang diode, jangan sampai kebalik Oke, selanjutnya kita siapin resistor 100K atau 100kΩ Dengan warna coklat, hitam, dan kuning Nah ini cukup jelas ya Coklat, hitam, dan kuning Kemudian kita solder pada kabel yang ini Nah kita ganti posisi dulu Untuk mempermudah penyoderan Oke, taruh aja di penjepit seperti ini Dan langsung kita solder pada kabel yang ini ya Oke, langsung aja kita solder Setelah kita solder Kedua komponen ini kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Sekali lagi Nah untuk posisi gelang diode ini Jangan sampai kebalik ya Karena kalau kebalik ini bisa-bisa gak berfungsi Sangat-sangat jelas ini Oke Selanjutnya kita siapin lampu LED 3V Nah untuk kaki yang sebelah kanan ini adalah kutub positif Dan kaki sebelah kiri ini adalah kutub negatif Selanjutnya kita siapin elko Nah ini saya pakai elko bekas ya Nah ini agak penyok sedikit Dengan ukuran 10 mikro 160 volt Nah ini ya Ini agak penyok gak apa-apa Yang penting ini masih berfungsi dengan normal Dan langsung kita solder atau kita pasang ini pada lampu LED Sesuai dengan kutub positif dan negatifnya ya Nah yang pertama ini kita solder pada kutub positif lampu LED Ya disini Dan yang ini adalah kutub negatif lampu LED Kita solder pada kutub negatif elko Setelah kita solder kurang lebih hasilnya jadi seperti ini Nah ini sangat jelas ya untuk kutub positif dan negatifnya dari lampu LED Begitu juga elko ini ya Kebetulan elko ini elko bekas dikit penyok gak apa-apa Selanjutnya kita akan pasang ini rangkaian dari komponen ini ya Nah ini lampu LED kita taruh pada penyepit Ya disini Dan langsung kita solder yang pertama ini deode ya Kita solder pada kutub positif elko atau kutub positif lampu LED Sekali lagi arah deode ini perlu diperhatikan ya Jangan sampai kebalik Selanjutnya kita solder Nah ini resistor Pada kutub negatif lampu LED atau kutub negatif elko Kita ganti posisi untuk mempermudah penyoderan Dan langsung kita solder ini resistor ya Pada kutub negatif elko atau kutub negatif lampu LED Dan supaya tidak terjadi konslet Pada sambungan atau pada solderan ini kita kasih isolasi Oke kita isolasi dulu Nah kedua sambungan atau kedua solderan ini sudah saya sambung Ini aman tidak akan terjadi konslet Kemudian kita masukkan kabel Kita rapikan Ya seperti ini Kalau sudah rapi Kita kasih perkat ini ya Supaya tidak mudah lepas Secukupnya Setelah dikasih perkat seperti ini Kita tunggu kering perkat dulu ya Oke Dan disini saya juga memanfaatkan ini botol plastik Tidak tahu ini botol plastik tempat apa ya Cuman disini sudah saya potong Yang penting ini botol plastik Nah ini sebagai penutup atau pelindung aja ya Selanjutnya kita kasih perkat ini Pada bibir-bibir botol plastik ini Nah seperti ini kita kasih perkat secukupnya Ya segini kalau sudah cukup Dan kalau sudah cukup Langsung kita tutup ini ya Supaya jadi lebih aman Ya kita atur serapi mungkin Oke Sahabat kreatif Nah disini saya juga sudah siapin fitting lampu Kebetulan fitting lampu ini hasil modifikasi saya sendiri Dan kita pasang ini ya Lampu buatan kita sendiri ini Nah ini sangat mirip dengan bolam lampu ya Sahabat kreatif Sekarang saya sudah ada di Tepontak PLN langsung ini ya Di tembok Dan kita coba pasang Ya Nah ini Lampu klub klip Tiga warna ini langsung menyala Coba kita matikan lampu utama Nah ini dalam keadaan kelap Sangat jelas ini ya Lampu tiga warna ini Merah, biru, dan hijau Ini menyala dengan sangat unik Kreatif ya Nah jelas ini Oke kita matikan kembali Lampu utama Nah ini menjadi Lampu untuk pengantar tidur Ataupun lampu hias ya Oke semoga bermanfaat Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih